Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Masih ingat dengan artis cilik yang suatu ini? Ternyata sudah cukup lemah juga ya sinetron Baim kecil tamat Kalau begitu umur kita tentu saja juga tua dong Ngomongin masalah artis ini ya guys Ternyata banyak perubahan setelah cukup lama tidak muncul di layar kaca televisi Seperti apa perubahannya dan bagaimana kabarnya saat ini? Intip di video kali ini ya Ingat Baim artis cilik era 2000-an? Begini kabarnya sekarang Profil Baim Baim Al-Katiri Yaitu mantan artis cilik yang saat ini sudah menginjak usia 18 tahun Sompat menghilang dari dunia hiburan Artis kecil ini mengaku selama ini dia mengenyam penyidikan di pondok pesantren Pemiliknya maslik Ibrahim Halil Al-Katiri ini Adalah seorang pemeran sekaligus juga penyanyi cilik Baim mengawali karir keartisan yang sejak dari tahun 2007 lalu Dia memang sudah tidak lagi muncul di layar kaca televisi Setelah cukup lama vakum dari dunia entertainment Perubahannya justru mencuri perhatian hal layak ramai Baim yang dulunya dikenal sebagai artis cilik Adalah putra dari pasangan suami istri Halil Fuad Al-Katiri dan Sakina Baim memiliki kakak laki-laki yang juga terjun di dunia entertainment Yaitu Akbar Halil Al-Katiri Sejak usianya 10 tahun Baim sudah tidak lagi terlihat di industri hiburan tanah air Namun di usianya yang sudah beranjak dewasa Nampilannya saat ini bahkan semakin stylish loh guys Gak sampai disitu saja ketampenannya bahkan bikin salah fokus Beberapa waktu lalu dia muncul di channel youtube Insult Life Sejak dari itulah dia mendapatkan banyak perhatian dari warganet Keperbediannya yang dinilai lebih kalem Membuat kaum wanita menjadi kelopak-kelopak Perjalanan Karir Baim Seperti yang sudah kita tahu Pada saat masih anak-anak, Baim dikenal dengan karakter yang sangat imut dan mengemaskan Dengan pipi cabi dan rambut panjang Baim, artis cilik pertama kali bergecimpung di dunia entertainment ketika masih berusia 3 tahun Pada tahun 2008, dia memperoleh peran kecil dalam serial televisi berjudul Cerita SMA Namanya Baikam langsung melecit usai yang membintangi sinetron berjudul Tarzan Cilik Bersama dengan almarhum Olga Syaputra dan Rafi Ahmad Berkat kemampuan actingnya yang sangat luar biasa, dia mulai memperoleh tawaran bermain peran dalam beberapa judul sinetron Seperti halnya, Baim Anak Soleh 2009, Buku Harian Baim 2009, Koboy Cabir Rawit 2010, Arti Sahabat 2010-2011, Bintang Untuk Baim 2011, Sampai Kang Zadua 2014 Belesat menjadi sosok yang mandiri Artis yang dikenal dengan jargonnya, Tolong Baim Ya Allah ini Jogil sempat menjadi bintang tamu dalam serial secara televisi Dan yang paling mengejutkan, saat ini dia mulai mengembangkan bisnis peternakan Peternakan tersebut bahkan merupakan miliknya sendiri Baim artis jilik saat ini sudah tumbuh jadi anak remaja Artis jilik yang populer dengan sopaan AIM ini memang sudah tidak menjadi seorang selebritis Siapa yang bakalan menyangka, artis kelahiran 7 Juni 2005 tersebut menjadi juragan kambing Peternakan yang Baim terbilang cukup besar Bahkan dia mempunyai beberapa jenis kambing untuk mengikuti kontes Kambing penghasil daging Sampai kambing penghasil susu Dari seluruh jenis kambing yang dia ternakan Kambing konten menjadi salah satu hobinya Jenis kambing tersebut juga mempunyai harga yang cukup fantastis Bahkan kambing tersebut pernah mendapat tawaran 850 juta sampai dengan 1 miliar rupiah Tentunya, Baim menjadi sosok yang patut kita jadikan teladan Bagaimana tidak? Di usianya yang masih sangat muda, dia bahkan sudah menjadi sosok yang matang dan mandiri Ditambah lagi, bisnis yang dia kembangkan cukup unik untuk remaja sosianya Jadi untuk kalian yang nonton video kali ini Jangan sampai kalah dengan Baim ya Yuk mulai dari sekarang belajar hidup mandiri Tanpa mengandalkan uang orang tua Jika anda menyukai video ini Silahkan klik like dan subscribe Untuk menyebutkan video berita heboh Dan terupdate dari kami Pernah mengenyam Di pondok pesantren Ketika duduk di bangku SMP Baim Al-Katiri diminta oleh sang bunda melanjutkan sekolah di pesantren Bukan tanpa alasan, sang bunda ingin Baim istirahat bekerja Saat berada di pesantren, Baim Al-Katiri juga pernah kabur Namun, Baim tidak kabur jauh Baim Al-Katiri saat ini memutuskan akan melanjutkan kuliah di universitas umum Dia merasa sudah cukup mengenyam pendidikan di pesantren sampai SMA Selama pondok dan dimondok pesantren Baim Al-Katiri mengaku sempat bingung untuk meninggalkan seutuhnya dunia hiburan atau tidak Sudah hafal 9 Jus Meski masuk pesantren bukanlah keinginannya Baim ternyata menemukan kehidupan yang berbeda di sekolah pendidikan Islam Selama menjalani pendidikan Islam di pesantren Baim ternyata fokus untuk menghafal Al-Quran Kini ia mampu menghafal 9 Jus Selesai menjalani pesantren Baim pun kini mulai berfokus pada pendidikan selanjutnya Artis Baim Cilik pertama kali tompil di layar kaca lewat sinetron Dubidu pada 2007 silap Namanya mulai dikenal lewat sinetron Tarzan Cilik Yang dibintangi bersama Mendiang Al-Jasya Putra dan Raffi Ahmad Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton